Hai hai halo teman-teman jadi gua belum pernah bikin konten Minecraft sebelumnya biasa cuma naf-f doang dan sekarang gua akan coba untuk bikin series Minecraft tapi bukan Minecraft biasa Coy Minecraft RL craft so ya ini gua mulai lagi sebenernya kemain gua sempet main cuman gua mulai ulang lagi dari awal karena kemain tuh cuman kayak belajar-belajar doang belajar gimana mekanisme gamenya dan ya begitulah kalau misalnya kalian pengen nonton live stream gua kalian bisa subscribe aja dan Oh ya gua memutuskan untuk tidak pakai facecam karena gatau kenapa kayaknya Minecraft lebih bagus kalau nggak pakai facecam deh ya ngasih kalau misalnya kalian masih pengen pakai facecam kalian komen aja di bawah temen-temen ya mungkin gua akan nanti bikinin eh yang ada facecam Oke tapi untuk sementara kita main tanpa facecam dulu Oke ini adalah hari pertama kita main RL craft Oke jadi kalau misalnya kalian gak tahu RL craft itu istilahnya kayak Minecraft tapi tingkatnya di atas hardcore temen-temen jadi susah banget susah pakai banget dan gua pasti akan banyak banget mati di sini jadi ya ya ah mohon dimaklumi aja ya karena emang gua bukan bukan pro player atau veteran bahkan ya gua juga baru belajar Minecraft beberapa hari sepertinya apakah dia baik sepertinya baik Oke Oke baik gua tahu dia baik karena komentar sempet main dan gua kasih dia nama Budhe ya Budhe karena dia ini baik-baik banget dia menyembuhkan gua lihat di atas belakang kiri Regeneration ya Oke so eh gua baru spawn sebenarnya dan gua tiba-tiba langsung ketemu rumah ini eh good rumah bagus sih cukup bagus udah ada tempat tidur udah ada anusit ada sit lalu ya Diamond Oke Oke hahaha ini bagus banget sih Oke lah ya kita punya diamond lumayan walaupun gua belum bisa pakai juga sih karena di sini ada sistem level temen-temen jadi itu kayak RPG dimana kalian punya level kalau nggak salah di sini skill sih ya Nah di sini teman-teman ya kita mesti naikin level kita di sini nih untuk menggunakan barang-barang kayak misalnya Diamond atau misalnya kalian bikin-bikin tuh mesti pakai level juga lalu mining segala macam ya kita belum bisa mining Iron belum bisa mining Diamond gitu-gitu teman-teman ya jadi masih naik level dulu sih so ya di episode pertama ini kita eh bertahan hidup aja sih mencoba untuk bertahan hidup teman-teman ya bagaimanapun caranya oke eh ini kita ambil dulu roknya di sini tuh unik banget teman-teman kita harus ambil barangnya manual kayak gini ya entah kita nunduk kayak gini jongkok pecat shift atau kita ambil sendiri pakai tangan klik kanan kayak gini ya jadi nggak bisa nggak bisa ambil otomatis kayak di Minecraft biasa teman-teman ya Oh ada tower lumayan bagus tuh tapi ntar dulu temen-temen sebelum kita sebelum kita adventure kesana jalan-jalan tapi kita butuh item dulu butuh butuh tools dulu ya yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus cari gravel kayak gini nih dimana kita bisa ngedapetin flint ya dan flint itu kita bisa pakai untuk bikin tools-tools utama kita ya karena di sini kita nggak bisa langsung ancurin kayu ya kalau kalian lihat kalian mau mau berapa lamapun ini dia biarpun jatuh dia nggak akan ngedrop kayu teman-teman jadi kita mesti bikin yang namanya hatchet kalau mau ngefarm kayu ya mau ngambil kayu ya sebentar ya gua akan coba untuk cari flint sebanyak-banyaknya karena disini lumayan nih ada banyak gravel ya Oke gua udah punya eh empat flint eh apakah dia eh teman gua nggak tahu teman-teman karena di di RL craft ini ini sumpah banyak banget makhluk-makhluk yang yang eh yang kita kira baik ternyata dia jahat ya seperti dia baik sih biasanya kalau yang ijo-ijo begini baik nih nggak tahu juga sih eh sekarang kita harus pecahin flint ini sebelum kita bisa pakai caranya adalah kita masih cari batu temen-temen wait gua akan coba tuh cari batu temen-temen ya Oh atau kita kita bisa bikin sendiri cibatu cuy pakai ini kalau nggak salah Iya betul kita bisa bikin satu cobblestone lalu kita taruh aja di sini lalu kita pakai flint flint lalu kita hancurin aja cuk 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 Oke udah berapa banyak tuh 8 flint shards Oke lumayan sekarang harus kita lakukan adalah kita harus dapetin stick ya stick Oke diam Anda gua takut nih diam Anda Anda dari kita cuma 7 ya lumayan deh gua bunuh ya gua butuh makanan temen-temen maaf banget gue butuh makanan so kamu harus mati makan aku ya dan kita dapet XP lumayan Wow oke kita dapet XP lumayan banget cuy karena gue butuh XP banget ya Oh my god baru gua bilang oke itu musuh itu musuh kita bisa lawan nggak sih darinya berapa 18 oke oke kita bisa lawan ya kita coba untuk lawan temen-temen ya karena kita butuh XP ini cuma pakai tangan lho gua pukulin pukul pakai tangan lho tangan kosong nih Oh itu ada ada stick juga tuh kita butuh stick karena kita harus ngebikin pisau ya mati Oke ternyata mudah dikalahin ya gue kira susah loh temen-temen tapi ternyata oke lah ya masih terlalu masih lumayan gampang ya oke gua butuh stick oke gua udah punya stick eh tunggu ini apa nih ini immunizer potion hunger weakness Oke ini ini Oh ini bagus banget nih kita bisa pakai ini karena banyak banget monster-monster disini yang memberikan efek-efek negatif temen-temen ya jadi jadi ini berguna banget Oke sebentar kita butuh knife karena kita butuh ngambil ini rumput-rumput nih ini kita beruntung banget sih kita nggak spawn disini karena banyak pohon ampun kaget gua ada banyak pohon lalu ada hmm udah mulai banyak zombie ya apakah udah mulai malam ini banyak pohon lalu disitu ada tower kita bisa coba untuk explore nanti stick lalu full in Oke kita bisa bikin fling knife Oke kita akan cari fiber teman-teman ya fiber kita bisa pakai untuk mendapatkan hecat lalu kalau dapat hecat kita bisa bikin pickaxe dari kayu atau mungkin oke oke itu dia itu yang gua maksud akan memberikan kita efek-efek negatif kayak gini poison ya oke gimana kalian itu ya Spriggan namanya hmm kita terjebak di rumah kita sendiri tapi nggak papa lah ya kita tidur aja ya nggak bisa tidur lagi dan oh iya teman-teman disini tuh ada kayak temperatur gitu ya kalau kalian perhatiin tuh di tengah-tengah yang kayak bola salju itu nanti kalau misalnya kita kedinginan dia akan berubah jadi kayak es lalu kalau misalnya kita kepanasan dia akan berubah jadi ada kayak api-apinya gitu keren kan enggak nggak keren nanti kalau kalian udah main ribet sendiri sebenernya teman-teman ya jadi emang RL craft ini mod yang membuat ribet player gitu seperti dia udah hilang Oke dia udah hilang ya gue akan coba untuk gue coba untuk cari fiber lagi karena gue butuh fiber cuy gue butuh fiber sebanyak-banyaknya karena fibernya sangat dibutuhkan banget ya kita bisa bikin tempat tidur kita bisa bikin tali ya pokoknya dibutuhkan banget lah ini gue yakin banget sih rumah kita nggak akan aman teman-teman kalau udah malam ya lihat disitu udah ada spider ada zombie lalu di sekitar sini banyak banget zombie tapi gue liat sesuatu disana mungkin kita nanti akan coba kesana kalau udah pagi ya tapi untungnya ada dia sih ini ini sangat kita butuhkan banget sini makhluk satu ini karena dia kayaknya satu-satunya hewan yang bisa ngeheal ya eh hewan apa sih monster 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 yang bisa ngeheal kita ya gue nggak tahu juga sih karena ya RL craft ini memang besar banget sih cuy kita tidur aja ya lanjut ke hari hari kedua Oke hari kedua kita udah punya fiber kita akan bikin string kalau nggak salah Oke kita punya string lalu kita taruh ini kalau nggak salah kayak gini eh sorry salah pakai string string nah Flynn green hatchet green hatchet ini kita bisa pakai untuk farmingin pohon ya Oh my god kaget gua ini baik apa jahat ya hmm dia baik sih bisa kita makan nggak sih maka namanya maka ya maaf ya gue akan coba untuk makan anda gua nggak tahu apakah anda bisa dimakan apa tidak tapi gue butuh makanan dan gue butuh letter juga dan ada xp-nya lumayan kan nah ada makanan ada xp level 2 lumayan not bad uh ada iron disitu cuy Wow di sebelah rumah gua langsung ada begituan dong Oke kita coba explore ini apa ya oke oke tapi biasa tempat-tempat begitu tuh nggak aman temen-temen ya biasanya eh kamu mau ikut aku nggak ibu deh budeh budeh mau ikut aku nggak budeh enggak ya udah deh ya udah Oke kita kita akan coba kita akan coba kesana teman-teman ya eh apa ini wisp wisp oke jahat apa apakah dia nyerang sepertinya enggak ya Wow ternyata ini village temen-temen ya karena ada ini nih ada Eren Golem lalu ada raya nah ini nih ini ada penjaga-penjaganya Aegis ya dan gua tahu disini ada kayak whitestone dan whitestone itu bisa dipakai sebagai kayak teleport gitu sih temen-temen ya kita coba cari dulu nih ini apa sih gue penasaran ternyata ini bukan tower coy ini tuh air ya nggak ngerti gua kenapa bisa ada air di sini gitu ada apa di atas sana mulai nggak ya tapi gua terlalu males gitu Wah gua jatuh dong Oke oke gue pengen coba ke village itu karena di village itu pasti banyak barang ya dan gua sangat butuh barang so let's go hey monster Loch Ness dia baikkan ya nggak jahatkan ya oke karena di RL Carver ini banyak banget makhluk-makhluk jahat temen-temen nggak bohong banyak banget makhluk-makhluk jahat kita coba berkeliling disini dulu ya hey hey well hello saya mampir ya dia akan beli string main cuy lumayan nih kita bisa jualan string ya gampang nih oke eh oh my god dark Aegis oh my god nah itu tuh itu apa itu gua baru pertama kali lihat ini dark Aegis coy ini jatuh baik coy eh mungkin baik kenapa sorenya begitu ya yaudahlah ya oke kita udah masuk uh uh apa armor armor kak yes yes buset kita dapat armor sih hahaha wah ini beruntung banget sih tapi kita nggak bisa pakai ya kalian lihat nih kita nggak bisa pakai karena kita butuh defense-nya empat tapi nggak masalah nggak masalah kita dapat armor kita akan taruh ini di rumah kita nanti kita dapat armor stand juga uh uh ada lagi yeay oke lumayan nice ada pedang bisa diambil kah oh my god yes kita kita bisa ambil pedang kita bisa punya banyak pedang hahaha Iron Sword Wow 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 ini beruntung banget sih hahaha ini kita beruntung banget langsung dapat kayak begini ya banyak eh Oke huu Wow kompas ini bagus banget sih ini untuk early 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 game bagus banget kita punya panah juga Wow itu bunyi ini apa sih bunyinya meresahkan ya uh uh gua kayak raya coy Wah GGWP sih Wah ini bagus banget ini bagus banget ini bagus banget ini bagus banget kita punya Iron Sword punya Iron X ini gue penting banget eh sebentar gue akan taruh rock disini gue taruh gravel nggak penting eh gua akan ambil Iron Sword ini buat cadangan kita ya karena ya di dunia ini kalau kita mati hilang semua cuy itemnya cuy ya udah-udah udah bisa dijamin pasti hilang semua gitu kita nggak bisa dapetin lagi ya karena memang susah cuy so ya udah eh Oh enggak saya eh saya pinjem nggak ntar dibalikin ya mau dilihat doang barangnya bagus apa enggak ya boleh kan ya boleh kan ya Oh oke pinjem doang nanti di nanti dibalikin kok oke oke wuuh tempat ini bagus juga nih ada ada ces nggak ada kah wuuh ces ces Wow gila nih wah ini ini village kaya coy ini village kaya gue yakin ada wet stone sih disini eh anda apa paper paper uh sedel ada sedel guys eh 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 jangan sit-sit gua butuh sit ah apa yang harus gue taruh eh ini ambil feather deh gua nggak butuh karena udah punya udah udah punya banyak arrow ya kita nggak butuh lagi uh ini jukebox kah ada jukebox cuy ada jukebox lumayan banget nih bisa kita pakai buat di rumah kita ya itu suaranya meresakan banget yang di depannya tapi ya sudah lah ya Hai halo 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 semua saya pinjem doang barangnya ya nanti dibalikin kok uh kita bisa ke atas wuuh ini tempat bagus banget sih bisa nggak kita tinggal di sini cuy bisa kayak kita pindah rumah gitu ke sini ya ini aman banget sih di atas ini aman banget ya dan kita punya peniklo ada air X lagi Wow ini bagus banget sih eh kalau nggak salah kita bisa pakai kan ya ini bisa pakai deh coba-coba-coba kita kita ambil kita coba pakai bisa nggak ya kalau letter kayak langsung bisa deh kayaknya ya Iya kalau letter tuh bisa kita bisa langsung pakai cuy Oke not bad kita bisa langsung pakai kita ambil aja kita udah punya bau satu Iron X kayaknya gua akan ambil lagi untuk cadangan karena ini bagus banget susah banget ya buatnya ya sebenernya nggak susah sih cuman karena dia ini jadi kayak jadi rada susah gitu loh Oke Hai enggak ngambil apa-apa lihat nih aku masih pakai Flynn hatchet ya jadi aku akan pergi dari sini oke itu suara suara apa sih meresahkan banget ini ya suara mereka meresahkan banget gitu loh guys ini kota bagus banget sih bentar kita coba cari wetstone ya harusnya wetstone sih gila dong dia bikin furniture dong ada furniture wetstone dimana ya apa nggak ada wetstone di tempat ini masa sih di kota sekaya ini cuy ini kaya banget sih soalnya Ops Oke gua lupa di sini ada ada house juga dimana kita mesti minum eh oke 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 minum 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 gua lupa kalau kita minum kita harus pakai tangan kosong ya nggak bisa pakai senjata atau pakai apapun Oke ini masuk ke mana coba nggak ada pintunya guys Oke ternyata ruangan ini besar banget ya kita bisa ke atas tapi gua atau gimana caranya ini apa ya ini apa ya ada switch disini Oh untuk lampu Oke eh apakah kita bisa naik ke atas Oke kita bisa naik ke atas laut sini ternyata Oke tapi ini bahaya banget sih banyak bolongan kayak gini dan ya gue nyangkut gue nyangkut gua nggak tahu kenapa gua nggak bisa naik ke atas Iya gua nggak tahu kenapa gua nggak bisa naik ke atas padahal nggak ada apa-apa tapi gua nggak bisa naik ke atas kayaknya gue memang nggak boleh meminjam barang lagi dari mereka ya ya sudah aku aku pulang aku pulang aku pulang tenang aku nggak usah di aku nggak usah diusir aku aku pergi ya aku pergi bye bye Oke kita udah kembali ke rumah kita dengan barang pinjaman yang banyak banget dan kita punya chest di sini bagus banget kita punya banyak row kita simpen aja rownya gua kan pakai yang itu lalu kita simpen semua pedang kita karena pedang pedang ini sangat dibutuhkan cuy untuk cadangan ya karena di dunia ini kalau udah mati udah susah dapetin barang kita lagi cuy Armor juga akan gue simpen karena kita belum bisa pakai juga percuma jadi kita simpen aja semua Oke Oke karena ini udah balem kita langsung aja tidur kali ya Oke Wow hari yang indah ya kayaknya peaceful banget gitu ya kata orang main aircraft itu susah tapi di gua sih peaceful banget ya di gua peaceful banget karena memang ya dunia gue kayak begini gitu kan ya Ya sudah lah ya kita eh gua tahu karena diri bahaya banget ku selain nonton orang luar gua akan bikin markas ke bawah tanah teman-teman ya karena sepertinya 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 eh base yang paling bagus menurut gue itu kita harus ke bawah tanah ya karena kita bisa aman dari serangan udara kita bisa aman dari serangan darat juga yang di atas ya ini akan gua jadiin tempat masuknya jadi ini ya anggap aja nih rumah kita sementara tapi gua akan bikin rumah kita di sebelah sini ya karena ini bagus banget sih karena kita ada dataran luas kayak begini jadi kita bisa ngelihat dan dari mana aja datangnya musuh ya termasuk yang tadi barusan tuh itu bahaya banget sih mana tuh yang kayak tadi laba-laba ya itu bahaya banget tuh gua tahu tuh itu itu susah banget dilawan ya seris pertama teman-teman ya episode pertama kita nggak usah ribet-ribet kita cari kayu dulu aja ya let's go Wow lihat kan realistis banget cuy pohonnya jatuh gitu kan enggak enggak kayak di Minecraft biasa gitu kita harus potong satu-satu kayunya ya kalau disini dia jatuh gitu kan ini apa ya gua nggak tahu Oke gue coba kesana tanpa senjata gua lupa kenapa gua nggak bawa senjata tapi ya oke lah ya gua butuh minum dan gua butuh makan sepertinya jadi gua butuh kayu juga untuk masak dan gua butuh batu juga untuk bikin furnes untuk makan ya Oke gue udah udah mulai merasakan hawa-hawa membunuh disini ya ini bahaya banget deh 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 zombie 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 jangan panik jangan panik jangan panik zombie zombie eh ini kenapa gua benci banget Minecraft kadang-kadang eh apalagi ada creeper juga disini temen-temen aduh gua benci banget sama creeper itu satu sini kau gua nggak bisa pakai bow nggak bisa pakai bow oke gua nggak bisa pakai bow ternyata gua belum bisa pakai heboh karena level gue terlalu kencil btw kenapa gua nggak naikin aja gua bisa naikin kok Agility kan ya there bisa pakai kan sekarang nah gua bisa pakai mati kau yes take aim headshot buset tebel banget ini zombie oke mati monster hunter ya nice gua dapet item yeay oke gua butuh kayu lagi oke sekarang kita butuh pickaxe temen-temen ya eh kita bisa bikin dari kayu dulu tapi sebelumnya eh karena disini kayu itu rada ribet ya kita nggak bisa kayak di Minecraft langsung kalau di Minecraft langsung kita bisa langsung taruh gini lalu depan kan ada sini nggak bisa cuy kita memang rada ribet sih jadi harus begini caranya nih jadi kita taruh disini kayunya taruh kayak di sini 123 lalu kita klikkan pakai hatchet disini nah baru jadi plank ribet sih memang tapi ya ya itulah temen-temen ya memang begitu gitu terlalu realistis gitu ini game ya Oke sekarang kita bisa bikin harusnya kita bisa bikin pickaxe sekarang ya Apakah disini udah ada crafting table Iya udah ada Oh udah ada furness juga kita nggak perlu bikin furness lagi ya kita bisa langsung bikin untuk makanan ya eh raumakamid padahal disini ada turki sih tapi gua makan daging dinosaurus karena ya memang kita wajah mungkin daging dinosaurus enak oke saatnya kita coba daging dinosaurus ini cuy oke gua dapet dapet hal tambahan sih Wow oke gua dapet dapet hal tambahan jadi kayak golden apple mungkin ya Coba gua makan lagi Iya bener gua dapet hal tambahan Wow gua harus apalin tuh makhluk tadi makhluk dinosaurus yang warna 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 coklat tadi ya yang kayak begitu mungkin Oh itu diri itu diri salah salah mana tuh makhluknya itu berguna banget cuy gua bikin pickaxe dulu temen-temen ya sebisa mungkin kalau misalnya kita punya barang kita nggak butuh kita taruh aja cuy ya Oke let's go kita butuh batu cuy karena kita bisa bisa ngebikin alat-alat dari batu ya dan gua butuh senjata gua butuh senjata jadi gua akan ambil satu iron satu iron sword gua oke karena senjata sangat dibutuhkan sih oke let's go aww oke oke gua ternyata nggak bisa pakai nggak bisa pakai ini juga ya aww mati aku gua kalah melawan skeleton tidak mungkin kan eh Bude 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 mana Bude Bude mana Bude mana Bude mana Aduh Aduh ini skeleton skeleton banget ya eh kita bisa tembak dari sini kita tembak aja kali ya karena kita nggak bisa nyerang dari 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 deket gitu karena skeleton susah cuy di game ini skeleton tuh mematikan ya temen-temen ya jadi mesti kayak memang mesti hati-hati gitu udah gitu kita nggak bisa nggak bisa regen darah kita hanya dengan menggunakan makanan ya jadi mesti pakai pakai plaster atau bandage gitu-gitu temen-temen ya Oke ini gua mulai takut sih karena mau masukin gelap-gelap seperti ini eh gua nggak bisa pakai oke oke skeleton itu berbahaya coy skeleton itu berbahaya untung mati deket disitu ya gua baru melangkah keluar dari rumah gua sedikit aja mati gua tapi ya sudah kita coba lagi untung deket dan kita udah set spawn point udah set spawn point disitu jadi aman sih let's go sini skeleton aku aku tidak takut kau akan mati kali ini oke oke gua kalah eh aw 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 oke oke mati kedua kali nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa eh disitu ada Bude harusnya Bude bisa membantu gua Bude ya Bude bisa minta tolong nggak Bude eh gua butuh panah молод gua karena gua bukan mana-mana gua cuma butuh panah dimana panah gua dimana panah gua di mana panah gua di mana panah gua dimana panah Pernyata open 98 panah upano-parn China panah-parned Lihat Gak cuman ada skeleton Sekarang ada spider disitu Oke Oke Yuk Ambil aja Udah ambil ya Udah ambil Enggak Gue akan ambil Gue akan ambil Gue akan coba Gue akan coba ambil Kita Shinzo Sasaki aja Ah Ampun bang Budi Kamu bisa bantu aku gak Budi Ayo dong Budi Budi bantu aku dong Regeneration lah gitu dong Oke Bantu aku terus ya Bantu terus Budi ya Oke Dan gue bareng-bareng gue disini Panah-panah 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 Oke Gue tepuk Panah Die 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 Oke Oke Not bad Skeletonnya udah hilang atau kemana Yang penting gue dapet barang gue lagi sih Walaupun cuman sedikit ya Oke Tapi ini berguna banget coy Walaupun sedikit-sedikit ini berguna banget ya Main lagi bareng gue Oke Sekarang kita harus Dapetin batu 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 Mungkin gue akan main disini Oke gue akan main ya Lumayan ada batu disini Dan oh iya Kalian mesti hati-hati cuy ya Kalau mau masuk gue seperti ini Karena ya gelap Dan Kalau kalian masuk ke gelap-gelap kayak gitu Ada monster Ada monster mengerikan cuy Tidak bisa dijelaskan lah Kalian mesti coba sendiri sih Gue sih gak berani ya Dan sudah malam gawat Sudah malam gawat Oke aku pulang Aku pulang Aku pulang Aku pulang Ibu Ibu Apa itu Budhe 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 bantu aku Budhe ya Aduh ampun Untung ruang Aduh Oke 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 Skeleton lagi Skeleton Wah skeleton dajjal satu ini Tika Budhe Awas Budhe Minggir Budhe Tidak Budhe Yes Oke Wah ada bocil dong Wah bocil dong Aduh ada XP tapi disitu Oh enggak Oke aku pulang Oke bye Sleep Sleep Oke Enam batu ya Kita bisa bikin Stone pickaxe Seharusnya sekarang Jadi gue udah gak butuh lagi nih Wooden pickaxe Walaupun gue akan tetep pake sih Kita udah bisa bikin Oh aduh stick gue mana Stick gue hilang teman-teman Stick gue hilang Jadi gue mesti dapetin stick lagi Gampang-gampang dapetinnya gitu dari sini Aduh gue gak bisa pake pedang dong Liat gak teman-teman Kita gak bisa pake pedang cuy Gak bisa asal pake pedang disini cuy Jadi Memang rada ribet sih Mesti level 8 gitu ya Fightingnya ya Oh 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 Oke No 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 What is that No no Gue di rumah Gue di rumah Gue bisa serang dari sini Oke Gue lagi mencari stick Tapi tiba-tiba muncul beginian ini Gue butuh makanan Oke Oke Gue butuh Gimana ini Gimana ini teman-teman Tolong Bisa gak? Bisa-bisa gak? Bisa ya Bisa Oke kita bunuh aja Gak tau butuh berapa lama Oke Gue cepetin Pintu 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 Hei 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 Chill 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 Tenang 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 Tembak Darahnya 200 guys Mustahil sih Mustahil sih darahnya 200 ya So Sebentar sebentar Kita bisa bikin pedang dari Pedang dari ini kah? Bentar ya Kita coba bikin pedang dari Oh gak Stonsor Gue gak butuh itu Kayaknya stonsor Kita bisa pake deh Hei Makhluk menggelikan Sini kau Gak jadi Ampun bang Oke Oke Chill Chill Oke Lihat darahnya cuy Oke kita mati Ya kita mati di rumah kita sih Jadi gak ada masalah Gak ada masalah Gue bisa dapetin barang gue lagi Dan kabur Oh no Yes yes Oh no 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 Gue di kamar gue sendiri dong Masa gue mati sih Oke 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 teman-teman Jadi Ya Ya Itu Itu dia RL Craftnya Gue gak tau Dari mana tiba-tiba ada Ada pohon raksaksa Yang hidup Di depan rumah gue Hanya karena gue berusaha Untuk mengambil Barang ini Stick So ya Gue akan ketemu lagi Kalian Di episode RL Craft selanjutnya Oke Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kesempatan Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax